Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang sopir truk dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo. Sebuah minibus terbakar di depan SBBU Merauke. Simpankan jadi rumah dua pemuda diringkus polisi. Aparat gebungan TNI Polri berhasil membekuk dua pengedar ganjah di wilayah perbatasan RI dan Papua New Guinea. Kasus ini terungkap saat Satresrim Polres Jayapura menangkap dua pencuri sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan ternyata kedua pencuri ini menyimpan ganjah di rumahnya. Berbekal informasi itu, petugas gabungan langsung mendatangi kedua rumah tersangka dan menemukan 35 paket ganjah dengan berat sekitar 500 gram. Bermula dari penangkapan pelaku curanmor oleh anggota reskrim Polres Jayapura bertempat di kampung Koya Tengah. Tim bersama temannya Iwe, selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Polsek Moratami dan dilakukan interogasi dari pelaku. Iwe dan mendapatkan informasi terkait kepemilikan narkotika jenis ganjah yang disimpan di rumah serta di salah satu rumah temannya yang berada di kampung Mosso. Dengan koordinasi antara Polsek Moratami dan Satgas Pamtas Yonip 122 Tombak Sakti Post Mosso dan selanjutnya melaksanakan penangkapan pelaku yang berada di kampung Mosso dan mendapatkan hasil dua pelaku tertangkap dengan inisial CF dan Iwe. Dengan hasil barang bukti 35 paket ganjah kering yang dibungkus dengan plastik bening yang bertempat di rumah pelaku tersebut. Kedua pelaku saat ini masih diperiksa polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Polresta Jayapura kota meringkus seorang pria yang menganyai korban yang hendak pergi ke tempat ibadah. Penganyaian terjadi di Jalan Sabang, Merauke, Distrik Jayapura Utara. Pelaku tiba-tiba memukul korban hingga terjatuh. Saat korban dalam keadaan tidak berdaya, pelaku terus menghajarnya hingga korban menderita luka sobek di bagian pelipis. Lalu pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tiga hari setelah kejadian, polisi langsung meringkus pelaku dan menggiringnya ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dilakukan pemukulan, cara berulang-ulang sehingga luka robet di bagian kepala. Tadi bisa dibilang langsung bahwa yang bersangkutan ini melakukan karena ada hubungan kecemburuan. Karena pacar daripada pelaku yang digabut oleh korban. Sehingga sudah diingatkan beberapa kali tetapi korban tetap saja melakukan hubungan dengan pacar pelaku. Setelah melakukan pemukulan, pelaku melarikan diri. Ya sekitar kurang lebih tiga hari kami bisa mengharapkan celah ke daerah di mana pelaku tinggal. Hingga kini belum diketahui motif pelaku menganyai korban. Pelaku dijerah pidana dengan ancaman hukuman paling lapah, lima tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Semakin dekat perayaan hari kemerdekaan RI, Polres Merauke gencar melakukan patroli di sejumlah kawasan yang rawan kriminal. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan polisi saat ini mewaspadai pihak tertentu yang mencoba mengganggu keamanan di Merauke, khususnya ancaman terorisme. Pasalnya beberapa waktu lalu, sempat beredar isu terorisme yang mengancam kamtip mas di Merauke. Artinya kewaspadaan terhadap adanya tindak pidana terorisme, ataupun sebenarnya paham-paham radikal, bukan hanya kita mengikuti momen 17 Agustus saja, namun demikian setiap harinya dari satuan yang bertugas secara preventif dan preemptif telah melaksanakan antisipasi-antisipasi dengan mengecek ke tempat ibadah, kemudian mendata, mengedukasi juga mantan napi ter yang memang ada di Merauke ini. Kalau di mereka ada berapa, Pak, mantan napi terorisi? Kalau di kota ini ada dua. Dua, Pak, ya. Namun demikian yang bersangkutan sudah dalam hal ini bisa kita rangkul, bisa kita galang gitu, bersahabatlah dengan kita. Begitu juga dengan saudara-saudara di sekitarnya. Jadi paham radikal itu memang jangan sampai ada di sini yang kemudian berdampak adanya tindak pidana terorisme. Menurut Kapolres, ada dua mantan terorisme di Merauke yang menganut paham radikal. Kini mereka sudah sadar dan kembali hidup bermasyarakat dengan baik. Kasus terorisme kembali mencuat setelah tim Densus 88 meringkus dua pemuda di Batu Malang yang berencana hendak melakukan bombunuh diri di sebuah tempat ibadah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.